Pak selaku sekum ini kan gini pak, ini kan ada pemain yang kayaknya belum hadir juga nih, Rezkin of Riansa. Kemarin kita pernah tanya sama Pak Mul, selaku manager, kayaknya udah disuratin tuh gitu. Pasti kan surat-surat bapak, jadi gimana? Halo, dengar-dengar sekambar 2TV yang hijau kali, kali ini masih bertemu lagi dengan Iman Batak dan siapa lagi kalau bukan legendnya pengurus, Pak King. Gimana Pak? Sambutan bapak? Sambutan bapak. Bapak? Gak lupa kalau mau kayak gitu. Ini Pak, kan lagi heboh juga nih Pak, katanya Pak King sudah mengirimkan surat juga ke PT Legal untuk PSMS Media menjadi tuan rumah, benar tuh Pak? Benar sekali, jadi begini. Kita menyikapi dari pemberitahuan, karena ada tujuh klub katanya mengajukan diri juga. Jadi tujuh klub itu mengajukan diri, kita lihat historis dari klub itu. Ternyata mereka mempunyai hanya satu bapangan, tapi coba menjadi tuan-berani tuan rumah. Jadi dalam hal ini, kalau ada kesempatan misalnya PSMS mau jadi tuan rumah, kenapa tidak? Why not? Jadi sehingga kita juga mengajukan menjadi tuan rumah untuk ke Liga supaya manakala nanti kalau ada manajer's meeting di sana, terjadi hal sesuatu bahwa PSMS sudah mengajukan tuan rumah. Artinya untuk membackup, kalau kita ditunjuk, kita punya dasar, kita sudah mohon daripada kita misalnya ngotot, minta tuan rumah, tapi kita tidak pernah mengajukan, salah. Jadi kita istilahnya bersiap-siap dulu untuk dalam hal ini mengajukan tuan rumah, manakala kita nanti dapat fasilitas. Karena stadion Teladan bisa dipergunakan untuk dua pertandingan, pertandingan sore dan malam hari ada lampu. Kemudian juga sebagai stadion pendamping, ada stadion Baharudin Nunggu Pakah. Tapi di sana lampunya belum masuk. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya game yang mainnya sore, misalnya dalam waktu bersamaan yang mau di... Iya, iya, benar-benar. Jadi bisa main di sini jam 4, bisa main di Baharudin jam 4. Iya, iya, iya. Apalagi di sana kan fasilitas hotel semua berbintang ada, kemudian juga dekat dengan bandara. Benar-benar. Jadi semua fasilitas ini kita siapkan. Oh gitu ya Pak, jadi itu alasannya sebenarnya karena ada ternyata klub juga yang... Dulu kita takutnya kan, wah dua tim, eh sorry, harus ada dua stadion, ternyata ada yang satu berani juga. Iya, berani juga. Jadi kita mengantisipasi itu, kita coba. Nah, kalau harapan Bapak sendiri, kita sebagai tuan rumah, berarti kan kita juga bermain di sini berarti ya. Oh gitu ya. Ya makanya dalam kapasitas ini, kita minta waktu manajer meeting supaya betul-betul dipilih tempat netra. Iya. Jadi diundi. Oke. Diundi. Sekali lagi kami katakan diundi. Persoalan nanti PSMS nggak main di Medan tuh nggak masalah, salah di tempat netral. Jangan nanti misalnya satu tim main di tempat itu, tapi dia juga sebagai tuan rumah di situ ya. Tentu kan ada kepentingan, ada kepentingan, pasti ada kepentingan. Bagaimanapun dia ingin timnya lolos. Betul-betul. Dengan segala upaya. Nah, kita nggak usah cerita bahwa sekarang sudah ada dasanti mafia bola, ada ini. Tentu ada kepentingan. Bagaimanapun timnya itu akan disiapkan untuk lolos ke situ. Kalau untuk Pak Edi sendiri, selaku Dewan Pembina kita itu gimana Pak? Apakah Bapak juga sudah memberitahukan gagasan Bapak ini kepada beliau atau gimana Pak? Baik, kami menyambut Pak Edi ini sebenarnya gubernur yang luar biasa ini untuk PSMS. Karena tiap hari beliau tanpa lelah dan tanpa lupa menelpon kita. Baik Pak Mulyadi, manajer atau saya menanyakan semua apa yang hari ini, apa yang ini. Maaf, kemarin pun kami diundang untuk pertemuan khusus. Ada ya Pak ya. Dengan Pak Kodrat, dengan Pak Edi, dengan beberapa pejabat yang hanya khusus membicarakan PSMS. Begitu banyak harus beliau menangani kopi ini. Tapi keseriusan beliau juga untuk menangani, untuk membantu, memikirkan PSMS ini kan kita udah luar biasa. Makanya sekali lagi kita minta tolonglah kepada yang lain. Jangan diganggu PSMS ini. Kalau ada yang mau bantu, kalau ada yang memberikan saran yang positif, silahkan hubungi Pak Kodrat, hubungi Pak Edi, beri masukan. Kalau apa lagi, mau beli dana bantuan. Makin syukur Pak ya. Makin syukur, kan begitu. Tapi jangan ada yang mengaku-mengaku segala macam ini, itu, segala macam. Saran kami seperti itu. Karena dengan kesibukan beliau sebagai gubernur, menangani masalah COVID yang juga sangat luar biasa ini. Ini iyalah sih Pak Edi. Iya, dengan pemikiran-pemikiran strategis beliau, tentu kesempatan ini kan beliau menanyakan kepada kita. Udah sampai sejauh mana, pemain sudah berapa, ini sudah berapa. Ditantangnya lagi kita. Misalnya, kapan kau mulai berangkat ke Berestagi, Tanah Karuh? Kan terdekanakan minggu depan. Kemudian, kapan saya musyadatang ke Kebun Bunga? Saya berasal siap, Jenderal, ini masih ano, mungkin minggu depan setelah komplit semua, baru kami undang-undang, secepatnya saya mau lihat anak-anak. Jadi rasa cinta beliau sama PSMS ini. Rasa cinta beliau terhadap pemain PSMS ini begitu luar biasa. Jangan kita juga main-main, begitu ya. Jadi semua. Makanya macam ini orang ini pun, walaupun libur kan, tadi pagi capek, ini latihan lagi. Tambah lah mereka intinya. Ya, intinya seperti itu. Dan besok juga kami ada rapat internal lagi di rumah Pak Kodrak. Pak, untuk rapat internal yang pertama lah Pak, yang pernah juga pertanyakan kan, mungkin, apa sih Pak, kok ada ngobrol dengan, maaf, dengan legend-legend juga ada, dengan pelatih juga ada, apa kemarin yang dibuas Pak? Apakah kesanggupan pelatih yang dipertanyakan atau cuman? Oh gini, 3 hari, 4 hari yang lalu kita akan mengundang pelatih sama tim teknis PSMS. Pelatih dalam arti kata all semua Pak ya? Iya, semua. Dan POS Pilip aja ya? Enggak, semua. Kemudian Pak? Jadi, dengan penasihat teknis, untuk memaparkan program dia. Dipaparkan kembali ya Pak, lah sebelumnya sudah. Karena kan ini, yang kemarin itu kan dianggap karena gagal COVID ini. Jadi ini yang untuk from today until tomorrow itu apa? Nah gitu, jadi from today to next itu apa? Jadi mulai dari kemarin itu rapat, untuk nanti sampai dengan bulan Oktober, apa program? Siap, siap, siap. Nah ini programnya, ini begini, ini begini, ini begini. Oh gitu ya Pak ya. Dan ternyata, puaskah kira-kira manajemen dengan apa yang dipaparkan oleh tim kepelatihan kita Pak? Ya itu, dia minta, tunggu dulu stamina pemain Nipul. Kembali ya? Ya, baru dia susun program. Nanti di bulan, ini Agustus Nipul untuk itu, bulan September baru sisi susun untuk sistem ini, uji coba. Uji coba ya Pak ya? Ya, itu dilakukan di Stadion Teladan. Oh gitu ya Pak. Ya, kemudian nanti Oktober persiapan untuk main, di mana tempatnya kita belum tahu. Siap. Jadi misalnya, katakanlah main di Pulau Jawa, dia minta satu minggu sebelum pertandingan, kita sudah harus adaptasi cuaca, adaptasi lapangan di sana, adaptasi semua. Walaupun besar juga harapan Bapak juga selaku sekretarisnya PSMS Medan adalah mainnya di PSMS Medan, mainnya di Medan. Maksudnya begitu ya, tapi kita akan bekerjasama nanti dengan tim gugus tugas, dimanapun, tetap melaksanakan. Pak selaku sekum ini kan gini Pak, ini kan ada pemain yang kayaknya belum hadir juga nih, Rizki Nofriansa. Kemarin kita pernah tanya sama Pak, Pak Mul selaku manajer, kayaknya udah disuratin tuh gitu. Pasti kan surat-surat Bapak, jadi gimana usaha Rizki Nofriansa? Sudah 25 pemain yang hadir, 3 pemain, satu sudah diketahui di tim nasional, yang satu, VW itu dikostrak, itu juga kami surati, kalau minggu depan dia nggak bisa juga, otomatis tentu akan kami gantikan dengan yang lain. Itu masalahnya kalau VW, apakah di kesatuan atau gimana? Di kesatuan, dinas. Oh, memang dinas beliau ya? Dinas ya, jadi karena ini profesional, dia nggak bisa lagi bilang, oh aku dinas, aku ini nggak bisa lagi, dia harus ada pilihan. Dinas dikostrak atau ikut PSMS. Medan. Medan. Kan gitu. Sementara dia tugasnya di Jakarta kan gitu. Nah itu dia, kalau yang gitu. Kemudian si Rizki juga sudah kita surati, dan dia hari ini juga udah membalas surat kita minta waktu. Kita kasih tempo sampai hari Senin depan. Waktu apa alasan beliau? Katanya dia masih trauma ketakutan tentang COVID-19 ini. Oh, rasional juga sih benarnya Pak ya? Artinya dia melihat berita-berita ini itu semua dengan diskusi keluarga, rasanya belum pas. Kemudian mungkin masalah penggajian yang 25% itu juga menjadi kendala bagi dia. Oh gitu. Karena dia bilang dia udah punya keluarga, kok bisa begini? Kita bilang ini kita mengikuti acuan dari PSSI. Dan kita pun tidak terlalu kaku. Karena pemain-pemain kita ini semua, bukan 25%, 30% itu sudah kita kasih. Artinya lebih dari itu kan gitu. Yang penting bagi PSMS sendiri, kalau memang ada dana yang bisa kita bantu untuk pemain, why not? Kenapa tidak? Kita berikan. Jadi mereka ini kan nampaknya enjoy. Nah ada uang kuding, ada transport, ada ini, ada gaji. Jadi jangan lagi mereka terpikirkan konsentrasi pemain untuk istilahnya belanja rumah. Iya, apalagi makannya gitu. Nah, PNE gajinya udah langsung transfer ke istrinya, ke keluarganya, gitu lah kira-kira. Untuk di sini, Anda lihat sendiri catering kita. Iya, benar Pak. Jadi semua berjalan. Siap, siap. Jadi, kalau untuk persiapan itu tadi intinya benar, PSMS Medan menyampaikan surat kepada PT 3 untuk kita menjadi tuan rumah. Iya, Pak. Oke, oke. Ada lagi Pak, kira-kira yang disampaikan Pak. Terima kasih, Pak. Sudah kita lakukan semua. Oke. Sudah saja, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.